Pendekar Blon cari jodoh jelit tiga. Impoh-poh tenang dua saja menganggukan kepala dan menjawab singkat, ya. Poh-poh, mengapa poh-poh hendak mengembalikan kuda ini pada rigamar segala apa menegas penasaran. Diam dua dia sudah membulatkan tekat. Kalau nenek itu bertindak gila-gilaan hendak mengembalikan kuda yang memuat tiga buah peti harta, dia akan menolaknya. Dia pun mulai kurang senang melihat tingkah si nenek yang seolah-olah yang mempunyai hak penuh atas kuda ini. Apa kataku tadi, Taishu balas impoh-poh. Bukankah poh-poh hendak suruh aku mengembalikan kuda putih ini? Ya, bagaimana dengan tiga buah peti itu aku kan mengatakan kudanya saja? Maksud poh-poh paderi gemar segala apa mengerut tegang. Ya hanya kudanya saja. Sian Chai. Sian Chai serupa dari gemar segaja apa dengan riang, poh-poh benar dua amat bijaksana dan welas asih. Benar, poh-poh. Memang, kuda itu harus dikembalikan kepada kedua si cu itu. Kasihan mereka kalau harus menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Salah, salah, tiba dua wan ongkui berseru, yang kemaksudkan adalah kuda itu lengkap dengan muatannya. Karena peti itu berisi harta benda peninggalan orang tuaku. Tanpa bekal, bagaimana aku nanti dalam perjalanan? Anak muda, impoh-poh berseru bengis, jangan lancung mulut. Bukankah tadi engkau meminta kembali kuda itu tanpa menyebutkan muatannya? Mengapa sekarang engkau menjilat ludahmu lagi? Tetapi, jangan banyak bicara lagi bentak impoh-poh makin bengis. Lihatlah, bum tiba dua nenek itu gerakan tangan memukul segunduk batu pada jarak beberapa meter jauhnya. Batu itu pun hancur berantakan. Lihat anak muda, serunya, asal engkau mampu menerima pukulanku ini, barulah engkau berhak menerima kembali tiga buah petimu itu. Bum ren tiba dua padri gemar segala apapun ayunkan tongkatnya menghantam sebatang pohon yang tumbuh di dekat lapangan itu. Pohon yang sebesar tubuh manusia itu pun roboh seketika, kalau si cuk kuat menerima tongkatku ini silakan ambil kembali ketiga peti itu. Ahwan ongkui menghela nafas, jadi taisu dan poh-poh maksudkan ketiga peti itu bukan miliku lagi? Kami kembalikan kuda, itu sudah suatu kemurahan besar, sahut padri gemar segala apa. Hektometer, baiklah, kata wan ongkui, aku rela menyerahkan peti harta itu. Siancai, siancai, pucuk di cinta ulam tiba, seru padri gemar segala apa, si cu benar dua seorang yang tahu gelagat. Asal kalian dapat memenuhi dua buah permintaanku, lanjut wan ongkui. Apa? Pertama, kata wan ongkui, jawablah pertanyaanku ini. Taisu seorang pertapa dan poh-poh sudah tua. Apa guna taisu dan poh-poh menginginkan harta kekayaan sebanyak itu? Siancai, siancai seru padri gemar segala apa, harta adalah sarana hidup seperti tubuh itu sarana jiwa. Tanpa raga, jiwa merana, tanpa harta, hidupkan sengsara. Aku memang seorang padri tetapi aku juga butuh sarana untuk hidup. Dan jangan lupa, gelaranku adalah tulau taisu atau segala apa mau. Hai, 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 impoh-poh mengekeh, engkau masih muda dan punya kekasih cantik. Hari depanmu masih panjang dan cerah. Tetapi aku, seorang perempuan tua, tiada suami, tiada anak. Siapa yang akan mengurus hari tuaku kalau aku tak punya simpanan harta yang banyak? Taisu, seruan ongkui kepada si padri, engkau seorang padri, seharusnya sudah tak memikirkan harta benda dan urusan keduniawian lagi. Dan engkau poh-poh, seruan ongkui pula, engkau hanya memikirkan kepentingan dirimu seorang, tetapi engkau tak ingat akan nasib berpuluh juta rakyat yang saat ini sedang menderita. Engkau sudah cukup makan asam garam, mati pun kiranya tak perlu takut. Tetapi bagaimana? Dengan anak dua kecil, pemuda-pemudi, yang saat ini sedang bergelut dalam kelaparan itu? Oh, apakah harta bendamu ini hendak engkau berikan kepada mereka seru impoh-poh? Ya, sahutuan ongkui. Dalam hal ini dia memang sudah mendapat persetujuan dari Hanbi Giok, mengapa kita hidup dalam gelimang harta yang berlimpah-limpah sedang rakyat dicengkam bahaya kelaparan? Taisu, serunya kepada padri gemar segala apa, bukankah dalam ajaran agama dikatakan bahwa berbuat suatu kebaikan tujuh kali lipat pahalanya dari sembahyang? Sian Chai. Sian Chai. Si Chu memang benar, sahut padri gemar segala apa, tetapi mengapa kita harus mengurusi sekian banyak manusia? Uruslah dirimu sendiri baru engkau mampu mengurus rakyat. Aku seorang padri miskin, aku ingin menyingkir dari dunia ramai dan mengasingkan diri dalam kehidupan yang tenang. Untuk itu aku perlu bekal hidup. Negara diserang musuh, rakyat menderita bahaya kelaparan, perampok meraja lelah, itukan urusan negara, bukan urusan seorang padri seperti aku. Wan Ong Kui kerutkan dahi. Sebenarnya harta benda itu akan kudarmakan untuk meringankan penderitaan rakyat. Tanda petik. Sian Chai. Sian Chai seru padri gemar segala apa. Berbuat kebaikan itu memang mulia. Tetapi tak perlu berlebih-lebihan. Yang penting adalah diri si Chau sendiri. Kalau si Chau sudah dapat mengurus diri sendiri dengan baik, tidak melanggar undang dua negara, tidak merugikan lain orang, itu sudah baik sekali. Kelap si Chau tentu akan naik sorga. Hektometer, ajaran yang luhur, cemboohwan Ong Kui, tetapi luhur untuk kepentingan diri sendiri, adalah luhur yang Kokati, egois. Kita manusia mengapa tak kenal rasa perikemanusiaan kepada lain manusia, lebih dua bangsa kita sendiri? Aku tak percaya kalau orang akan mendapat sorga, jika hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan tak mengacuhkan lain manusia yang sedang menderita. Jika memang ada ketentuan begitu, aku lebih senang masuk neraka saja karena waktu hidup sebagai manusia aku senang menolong orang yang menderita. On Mi Tohut serupa dari gemar segala apa orang yang ditolong, makin melolong penolongan, makin mengandalkan orang. Manusia memang susah diurus, makin diurus makin murus. Bukankah lebih bahagia dan tenang, mengasingkan diri di atas gunung, mencari kesempurnaan batin agar kelak dapat mencapai nirwana? Munafik teriak Wan Ong Kui, mengurus diri, berarti mengurus manusia. Karena bukankah engkau juga seorang manusia? Jangan pura dua bersikap suci sendiri. Orang yang berpendirian seperti itu, adalah manusia yang hendak melarikan diri dari kenyataan, adalah seorang manusia yang hendak mendoakan diri untuk menutup kepalsuan hatinya, seperti engkau, Taisu. Buktinya, engkau hendak mensucikan diri di atas tumpukan harta yang engkau rampok. Sudahlah, anak muda, jangan mengumbar caci maki senakmu sendiri, tiba dua impoh-poh menyela, pokoknya, engkau hanya dapat menerima kembali kudamu tetapi peti itu tetap menjadi milik kami, kecuali engkau sanggup menerima pukulanku. Kui ko, tiba dua bigiok ikut bicara, berikan saja harta itu kepada mereka. Fefein Ong Kui mengangguk, baik, poh-poh dan Taisu. Peti harta itu rela ku berikan kepadamu tetapi hanya seorang saja, bukan tiga orang. Apa maksudmu pada rigamar segala apa terbeliak heran? Pedang pusaka dipersembahkan untuk seorang ksatria. Wanita cantik dipersembahkan ini tuk lelaki yang gagah berani dan harta pun dipersembahkan yang menang, Seruan Ong LSUI, peti harta itu akan kami berikan hanya kepada orang yang benar dua jago sakti. Kami adalah tokoh dua tujuh pembunuh besar yang termasyur di dunia persilatan, serupa dari gemar segala apa. Kumaksudkan bukan dua, tiga atau tujuh orang tetapi satu yang paling sakti sendiri. Siapakah di antara kalian bertujuh yang paling sakti sendiri? Dialah yang berhak memiliki harta kekayaan itu. On Mi Tohut serupa dari gemar segala apa, walaupun bukan suatu perhimpunan tetapi selama ini kami bertujuh saling hormat menghormati dan tak pernah berselisih. Justru karena itu belum diketahui orang siapapun di antara kalian bertujuh ini yang paling sakti, Sahutuan Ong Kui. Ingat, dalam negara tak ada dua raja, di dunia tak ada dua matahari. Ini menyangkut harta benda yang nilainya dapat dibelikan sebuah kota. Tidak adil kalau dibagi rata karena kepandayan satu sama lain tidak sama. Mika harus bertanding untuk menentukan siapa yang paling unggul sendiri. Dan ingat, harta itu adalah nyawa. Untuk memperebutkan harta, nyawa sering dipertaruhkan. Yang tahu tentang harta karun ini hanya kalian bertiga. Kalau yang satu menang dan yang dua kalah, belum tentu. Yang kalah itu akan puas. Mereka tentu akan mencari daya upaya untuk mendapatkan harta itu. Sastra Wan Iru masih muda dan ketiga tokoh pembunuh itu rata dua sudah hampir setengah abad umurnya. Tetapi Wan Ong Kui dapat bicara seperti seorang guru terhadap muridnya. Ketiga tokoh pembunuh itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam dua menerima apa yang diucapkan Wan Ong Kui. Hal itu tak lain karena hati dan pikiran mereka tertujuk pada gemerlap emas dan harta permata dalam peti itu. Apa yang dikatakannya memang benar. Kalau dibagi rata memang tak adil. Dan kalau nanti bertanding, memang harus dibunuh saja agar kelak jangan sampai menimbulkan bahaya lagi, hati ketiga tokoh hitam itu menimang-nimang suatu rencana. Sebenarnya tokoh dua yang tergabung tujuh pembunuh besar itu, walaupun tak pernah kerjasama tetapi mereka pun saling kenal dan selama itu tak pernah saling genggu-mengganggu. Tetap kini di saat menghadapi tiga peti berisi harta karun merahlah mati mereka. Ai, engkau benar, anak muda, tiba dua impoh-poh berseru, memang tak adil kalau harta itu dibagi rata. Siancai. Siancai serupa dari cemar segala apa, poh-poh paling tua, aku sebagai yang lebih muda bersedia mengalah dan rela mendapat bagian lebih sedikit. Tiba dua terdengar suara tertawa merdu, disusul dengan hamburan kata yang menggelitik hati, Ih, tu ye au taisu, enak saja kalian berunding sendiri, padahal akulah yang pertama melihat kudek putih dengan ketiga peti harta itu. Padri gemar segala apa berpaling. Omi tohut. Ho Ali si cuh hendak mengajukan pendapat apa, silakan. Apakah taisu sudah yakin bahwa taisu berhak memiliki peti harta itu? Tuh tanya hoalan ing terang, dong, sahut padri gemar segala apa, kita toh sama dua mendapatkan harta itu, masakan aku tak berhak mendapat bagian. Tetapi mengapa taisu mau mengalah dengan dasar perbedaan umur? Ah, kita kan sama dua kawan, masakan untung sedikit rugi sedikit saja, kita tak mau. Terserah kalau taisu mau begitu, tetapi aku sih tak mau. Umur bukan merupakan ukuran dari nilai seseorang. Memang selama ini kita dijuluki sebagai tujuh pembunuh besar. Tetapi orang tak dapat menerangkan urut-urutannya, mana yang kesatu, kedua dan yang terakhir. Kita rasa sekaranglah saatnya yang baik untuk menentukan urut-urutan itu sekalian untuk memperebutkan hadiah yang menggiurkan, kata Ho Al-Lajing Ah, mengapa kita harus rakus? Apabila seorang mendapat sebuah peti, rasanya sampai manapun takkan habis dipakai, bantah paderi gemar segala apa. Jadi engkau rela mengalah kepada ku si nenek tua ini tiba dua pula impoh-poh berseru. Ya, sahut paderi gemar segala apa. Dan engkau, Ho Al-Lajing tegur impoh-poh. Maafkan, poh-poh, ku minta poh-pohlah yang mengalah. Kepada ku. Ih, mana ada orang muda tak mau mengalah kepada orang tua? Itu salah, seru Ho Al-Lajing, justru yang tualah yang harus mengalah, karena aku yang masih muda ini tentu. Akan hidup lebih panjang dan perlu banyak harta untuk ongkos hidup. Sedangkan poh-poh dan tai-su yang sudah tua, tak perlu banyak harta karena toh akan lekas. Tai-su tiba. Impoh-poh mengerat kata dengan berseru kepada paderi gemar segala apa, apakah engkau benar dua mau mengalah kepadaku? Dengan setulus hati, poh-poh, sahut paderi gemar segala. Baik, sahut impoh-poh, kalau begitu maka bereskan wanita cabul itu. Ih, kalian hendak bersatu memusuhi akulan ing menegas, kemudian tertawa melenguh. Bagus, bagus, nenek tua masih genit ingin pacar. Karena yang muda tak mau, paderipun dirayunya, hai, hai, hai. Tutup mulutmu, Sundal busuk. Engkau perempuan cabul, berani mengejek orang menurut ukuran dirimu bentak impoh-poh marah. Kemudian berseru kepada paderi, gemar segala apa tai-su, hayo kita bergerak. Akanku berimu bagian satu peti. Ya, benar, tai-su, hayo cepat maju, teriak hoalan ing, telan saja janji nenek genit itu, nanti engkau tentu akan mendapat sebuah peti harta. Tetapi hanya petinya saja, loh. Ingat, tidak engkau sudah mendengar kemasyuran impoh-poh yang terkenal licin dan pandai memutar lidah itu? Hai, hai, setelah aku mati, engkau pun tentu akan mendapat giliran. Maka yang akan engkau terima nanti bukan peti harta tetapi peti mati. Tai-su, lekas serang teriak impoh-poh kesal melihat paderi gemar segala apa hendak dipengaruhi hoalan ing, dia memang paderi gemar segala apa itu tertegun memikirkan ucapan si cantik. Dia menjadi ragu dua. Tetapi mengapa poh-poh juga tak bergerak sendiri sahutnya? Apa? Engkau suruh aku bergerak suruh impoh-poh. Apa artinya aku menerima permintaanmu tadi? Kalau aku bergerak, tak perlu harus memberimu bagian. Kalau begitu, mari kita maju bersama, seru paderi gemar segala apa, tetapi poh-poh harus pegang janji. Goblok teriak hoalan ing, bantulah menghancurkan nenek genit itu, nanti kita bagi rata harta itu. Kembali paderi gemar segala apa tertegun. Tawaran itu lebih menarik dari syarat LM poh-poh. Jangan dengarkan ocahan perempuan cabul itu. Hayo, lekas kita bergerak, seru impoh seraya hendak maju. Taisu, bagaimana kalau kita nikmati bersama saja harta itu? Kita hidup berdua di tempat yang sunyi, kembali hoalan ing membujuk. Paderi gemar segala apa makin goyah, betapa cantiklah hoalan ing itu. Tetapi apakah bermaksud hendak? Apa maksudmu tanpa terasa dia menegas? Aya, masakan engkau tak tahu. Engkau orang pria dan aku seorang wanita, apa artinya hidup berdua itu sahut hoalan ing dengan makin merayu? Ho, kalau begitu, aku pilih. Tanda petik. Awas, Taisu, nenek genit menyerangmu. Kata-kata paderi gemar segala apa terputus oleh teriak hoalan ing yang memberi peringatan. Memang saat itu impoh-poh menyerang paderi gemar segala apa seraya memaki, paderi jahannam, engkau. Tetapi untung paderi gemar segala apa cepat menghindar, serunya. Poh-poh, jangan keliwat menghina orang. Apakah engkau kira aku, paderi gemar segala apa ini, takut kepadamu? Paderi keparat, matamu cepat merah kalau melihat wanita cantik. Huh, apa engkau kira perempuan busuk itu benar dua suka kepadamu? Ingat, harpa asmara itu terkenal sebagai perempuan yang doyan mempermainkan lelaki. Setiap lelaki yang dapat dijeratnya, apabila sudah tak mampu memenuhi nafsunya, tentu akan dibunuh. Paderi gemar segala bergidik, ya, ia memang mendengar hal itu. Hoalan ing itu memang seorang perempuan yang luar biasa nafsunya. Tsu Yeau Taisu, mengapa engkau bersangsi? Setelah mendapat harta karun, aku memang sudah ingin bertobat. Aku sudah setengah tua, tak mau lagi melanjutkan petualanganku yang lalu dan aku ingin hidup tenang. Paderi gemar segala apa menjadi bingung. Akhirnya ia menjerit, Hola, sudahlah, sudahlah, jangan kalian membujuk aku lagi. Silakan kalian bertempur sendiri, jangan memperalat diriku lagi. Percuma paderi ini, lebih baik dilenyapkan dulu, pikir impoh-poh. Tetapi berbareng itu Hoalan ing pun juga mempunyai pemikiran yang sama. Impoh-poh bergerak, Hoalan ing pun bergerak. Yang celaka adalah paderi gemar segala apa. Dia diserang oleh kedua wanita itu. Hai, tunggu tiba dua terdengar suara teriakan nyaring dan derap lari seorang yang menghampiri. Ho, kiranya engkau, pendekar huru-hara ketiga tokoh hitam itu serempak berseru kaget. Ternyata waktu ketiga tokoh hitam itu sedang ribut mulut mengenai pembagian rejeki sehingga sampai saling cakar-cakaran sendiri, diam dua wan ongkuit telah memberikan sebutir pil kepada Bigiok dan membisikinya, lekas engkau masukkan pil ini ke mulut pendekar huru-hara. Karena ketiga tokoh hitam itu sedang ngotot, mereka tak sempat memperhatikan gerak-gerik Bigiok yang sudah menyelinap dan memasukkan sebutir pil ke mulut huru-hara. Pil itu memang sebuah pil istimewa yang jarang terdapat di dunia, namanya Syok Biyang Tan atau pil penyambung nyawa. Selain dapat menghidupkan yang tengah sekarat mau mati, pun khasiatnya dapat menolak segala macam racun dan ilmu hitam. Beberapa saat kemudian, huru-hara pun tersadar. Sesungguhnya apabila di atak terkenang akan beberapa orang yang sayang kepadanya, terutama kepada mamahnya yang telah meninggal sejak ia masih kecil, tentulah di atak sampai terkena pesona alunan suara harpa dan nyanyian ketiga tokoh hitam itu. Begitu sadar huru-hara terus berteriak dan berlari-lari menghampiri, apa-apaan ini? Hayo, kalian mau meminjamkan surat urdangan atau tidak? Ketiga tokoh hitam itu terkejut. Diam dua mereka menyesal mengapa tadi cepat terpengaruh oleh munculnya kuda putih. Jika tadi mereka membereskan huru-hara lebih dulu, tentu akan lebih aman. Rupanya padri gemar segala apa cepat dapat menemukan akal, serunya, omi tohut. Tadi si cu ingin tidur maka kami pun tak berani mengganggu. Mengenai surat undangan itu, kata padri itu pula, kami bersedia. Menyerahkan asal si cu jangan mengganggu urusan kami di sini. Urusan apa tanya huru-hara? Padri gemar segala apa mengatakan bahwa tadi mereka mendapat seekor kuda putih yang berkeliaran. Ternyata pemuda sastrawan dan kekasihnya datang dan mengaku kuda itu miliknya. Karena kasihan maka kuda itu pun sudah dikembalikan kepadanya. Ya, itu adil, sahut huru-hara lalu berpaling kepada Wan Ongkwi, Hai, pemuda tecu engkau sudah mendapat kudamu kembali, mengapa engkau tak lekas melanjutkan perjalanan lagi? Engkau belum jelas persoalannya, bung kata Wan Ongkwi, Kuda putih itu membawa tiga buah peti. Yang akan dikembalikan hanya kuda tetapi tidak dengan petinya. Apa isinya harta permata O, untuk apa? Wan Ongkwi tak lekas menyaut. Ia masih mempertimbangkan apalah perlu memberi keterangan yang benar atau tidak. Akhirnya ia menjawab, harta itu adalah penanggalan orang tua kami, tetapi karena melihat rakyat menderita kelaparan maka harta itu hendak kami dermakan kepada mereka. Bagus, bagus teriak huru-hara sambil acungkan jempol tangannya, itu baru perbuatan mulia. Eh, mengapa hanya kuda saja yang dikembalikan kepadamu? Tanya saja kepada mereka bertiga, sahutuan Ongkwi. Ho, bagus padri, seru huru-hara, engkau hendak mengelabungi aku, ya? Kembalikan kuda dan peti harta itu. Tanda seru. Siancai. Siancai seru padri gemar segala apa, orang hidup jangan terlalu temaha. Mari kita bagi rejeki. Sicu pilih surat undangan itu atau tiga bawah peti? Padri, aku bukan anak kecil, seru huru-hara, surat undangan itu adalah urusanku. Sedang peti itu adalah urasan pemuda itu. Jangan engkau campur adukan. Baik, sahut padri gemar segala apa, kalau begitu, surat undangan itu akan kami berikan tapi Sicu pun tak boleh mencampuri urusan pemuda itu. Huru-hara diam sejenak, berpikir, tiba dua dia berseru kepada Wan Ongkwi, Hai, pemuda bagus apakah engkau mampu merebut kembali peti itu? Tadi aku sudah berjanji kepada mereka, jawab Wan Ongkwi, bahwa aku rela menyerahkan peti itu kepada orang yang paling sakti kepampuannya. Oh, sayang barah seru huru-hara, apakah aku boleh ikut? Setiap orang boleh saja ikut. Bagus, aku akan ikut, kata huru-hara kemudian berseru kepada padri gemar segala apa, nah engkau dengar tidak? Aku tidak mencampuri urusan ini tetapi aku hendak ikut bertanding untuk mendapatkan peti itu. Siancai Siancai seru padri gemar segala apa, Sicu sungguh temahas sekali. Dengan membawa surat undangan itu, tentu Sicu akan mendapat pekerjaan besar dari Jenderal Koukiat. Perlu apa Sicu hendak ikut memperebutkan peti itu? Akanku berikan kepada pemiliknya lagi Om Itohut. Sicu sungguh bodoh sekali. Biar, biar, orang bodoh itu lebih tenteram, orang pintar gemar menggunakan akal kepinterannya untuk memintari orang. Hoalan ing, lekas engkau menyanyi dan petik harpamu lagi, tiba dua impoh-poh berseru. Dan si cantik itu pun segera menurut. Dengan suaranya yang merdu memikat, dia mulai menyanyikan sebuah lagu percintaan. Endah, endah, apakah yang paling endah di dunia ini? Harta, kekuasaan dan kesenangan, tiada seindah cinta? Birahikanlah, oh, angin taufan birahikanlah, oh, lidah api bakarlah nafsunya dengan barat cintamu, oh, kekasih hati. Pada waktu Hoalan ing menyanyi dan metik harpamu, huru hara lari kembali ke meja jamuan dan mengambil satai tikus tadi, lalu kembali ke hadapan ketiga orang itu pula. Melihat huru hara masih dapat bergerak dengan leluasa, Hoalan ing diam dua terkejut, cepat ia berganti lagu. Lagu yang hot agar si huru hara cepat dapat angot, pikirnya. Buat apa harus bersedih? Hidup hanya sekali buat apa harus berduka. Hidup takkan menjelma. Mari berdendang, mari menyanyi hidup hanya sekali. Mari berjoget, mari menari hidup takkan menjelma lagi. Impoh-poh tertawa meringkik-ringkik, paderi gemar segala apa tertawa hoho, haha. Riuh gemuruh harpa menggelegar, gegap gempita nyanyi berseling tawa. Tiba dua terdengar suara op, 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 dan serentak nyanyi, harpa dan tawa pun sirap seketika. Ha, 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 huru hara tertawa gelak dua, suka tak suka, mau tak mau, kalian harus merasakan sate bakar tikus. Ternyata pada waktu ketiga tokoh hitam itu sedang berusaha keras untuk memancarkan tenaga sakti melalui ilmu suara setan, huru hara telah menimpukan tiga sayat daging tikus bakar itu ke mulut mereka. Masing dua seekor tikus. Timpukan huru hara itu memang luar biasa. Selain cepat, pun tepat masuk ke dalam kerongkongan mereka dan dilakukan hampir serempak pada satu saat. Hai, 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 Wan Ong Kui dan Hon Bigiok tak dapat menahan gelinya ketika melihat ketiga tokoh hitam itu kebuakan setengah mati. Tetapi Wan Ong Kui dan Bigiok tiba dua terkejut ketika melihat mulut ketiga orang itu berhamburan darah. Ternyata daging tikus bakar yang ditimpukan huru hara itu telah berubah menjadi semacam benda yang keras sehingga gigi mereka rompal, kerongkongan pecah sehingga darah bercucuran membasai leher dan dada mereka. Dengan susah payah akhirnya ketiga orang itu berhasil mengeluarkan daging tikus dari mulut mereka. Namun mereka masih pontang-panting tak keruan. Hoalan ing muntah dua, impoh-poh pun muntah dua dan berbangkis sedang pada rigamar segala apa berjengkrak-jengkrak seperti kebakaran jenggot. Tikus makan tikus, gigi putus, perut murus. Oh, tikus, engkau memang binatang rakus. Kalian tikus makan tikus, kucing dua tentu kurus, ngeong, 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 kasihan engkau pus. Huru hara menyanyi sebuah lagu ciptaannya sendiri. Andai kata ditanya, dia tentu akan mengatai judul lagu itu adalah tikus makan tikus. Saking tak kuat menahan gelinya, Wan Ong Kui dan Bigiok tertawa mengikik. Tiba dua-tiga sosok tubuh berhamburan menerjang pendekar huru hara. Mereka adalah impoh-poh, Hoalan ing dan paderi gemar segala apa. Setelah terbebas dari kesakitan dan muntah dua, impoh-poh melolos ikat pinggang yang terbuat dari urat tular, Hoalan ing menggunakan harpa asmara yang terbuat dari besi dan paderi teowu menyerang dengan tongkat siantiang. Impoh-poh pada tiga puluhan tahun yang lalu pernah menggemparkan dunia persilatan di barat sungai tiang-tiang dengan senjatanya yang istimewa yakni sabuk pinggang dari urat naga. Ayahnya seorang pendekar besar yang terkenal dengan ilmu kengsin cihwat atau tutukan jari malah ekat kaget. Dia mempunyai seorang murid yang kelak akan menjadi pewarisnya. Murid itu dikawinkan dengan puterinya yakni impoh-poh. Tetapi ternyata murid itu anak dari musuhnya. Pada suatu hari dia melakukan pembalasan dengan meracuni ayah impoh-poh. Dan sejak itu impoh-poh telah disiksa dan ditelantarkan. Karena tak kuat menahan perlakuan yang sewenang-wenang dari suaminya, impoh-poh minggat bersama anak perempuannya yang masih bayi. Beruntung dia telah bertemu dengan seorang sakti yang memberinya ilmu silat sakti. Orang sakti itu ternyata paman guru dari ayahnya. Dari kakek gurunya itu impoh-poh mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu permainan kengsin tayi huat atau sabuk malah ekat kaget. Dia sudah bertekad hendak melakukan pembalasan kepada suaminya yang murtad itu. Tetapi pada suatu hari terjadilah malah petaka yang hebat. Paman gurunya mati dan anak perempuan impoh-poh yang baru berumur 4 tahun pun lenyap. Impoh-poh seperti orang kalap. Di mengembara menjelajah dunia persilatan untuk mencari suaminya. Akhirnya jerih payahnya berhasil. Dia bertemu dengan suaminya itu dan dapat membunuhnya. Tetapi anak perempuannya tetap hilang. Sedang Ho Alan Ing juga mempunyai riwayat yang besar. Kakeknya adalah Song Ho Yang Yang pada awal Kulawang Sabeng malang melintang merajai dunia persilatan. Dia menciptakan ilmu permainan tiat pipah atau harpa besi dan mendirikan perguruan tiat pipah bun. Dia seorang tokoh yang sukar diduga pendiriannya, bukan golongan hitam juga bukan golongan putih. Tetapi akhirnya dia dapat dikalahkan juga oleh Tio Tan Hong, cikal bakal dari perguruan Tian Sanpei. Ho Alan Ing mewarisi ilmu tiat pipah dari ayahnya. Tetapi sayang dia seorang wanita yang besar nafsu. Setelah ayahnya meninggal, dia makin tak ada yang ditakuti lagi. Suaminya diracuninya dan kemudian silih berganti suami baru. Dia selalu memilih lelaki yang muda dan kuat, tetapi suami dua itu tentu selalu mati. Dewi Ular Harpa Asmara, demikian gelar indah yang seram dari Ho A. Lem Ing sekalipun begitu tetap saja banyak kaum lelaki yang mau menjadi suaminya. Dia memang cantik bagai bidadari. Mengenai paderi gemar segala apa, semula dia menjadi anak murid Fihara Siolin, tetapi kemudian nyopot dan mengembara ke daerah Tibet dan berguru pada seorang paderi lama yang sakti. Dia memiliki ilmu permainan tongkat yang disebut Hang Mo Chiang Huat atau tongkat iblis gila yang kalau dimainkan, air hujam pun tak dapat mencurah masuk. Demikian pendekar huru hara diserang oleh tiga tokoh hitam yang memiliki kepandayan istimewa. Dan karena mereka telah menderita kesakitan akibat mulutnya dilontari daging tikus, mereka pun menumpahkan kemarahannya habis-habisan. Permainan harpa Asmara dari Ho Al An Ing memang menakjubkan sekali. Waktu diayunkan dalam jurus yang berbahaya, senar harpa itu pun mendenging-denging memancarkan suara yang kuasa mencabut turat dua jantung. Lawan akan merasa berdebar-debar hatinya dan pikiran pun kalut. Sedang sabuk pinggang Im Poh Poh pun bergeletar-geletar seperti halilintar merobek langit. Masih ditambah pula dengan gerak tongkat Hang Mo Chiang yang menderu-deru laksana prahara mengamuk. Huru hara terkejut, aduh tiba-dua menjerit kesaktian karena ujung telinganya keserempet sabuk pinggang Im Poh Poh. Sebenarnya Im Poh Poh hendak menampar kepalanya tetap karena huru hara miringkan kepala ujung telinganya yang terserempet. Gila A-A-A teriak pula orang aneh itu seraya melonjak kaget karena tumit kakinya terlanggar tongkat padri. Gemar segala apa. Tetapi diam dua padri gemar segala apa juga terkejut sendiri. Jurus iblis gila menerkam lari yang dikiranya pasti akan menghancurkan kaki huru hara ternyata hanya dengan berkisar sedikit saja orang aneh itu sudah dapat menghindar walaupun ujung tumit kakinya terserempet. Mana Taha A-Aan kembali orang aneh memekik ketika si cantik Ho Alan Ing sengaja membuka dadanya pada saat dia mengeplangkan harpanya ke kepala si huru hara. Ular cantik itu memang hendak menggunakan taktik untuk menyedot perhatian lawan sehingga biar tertegun. Tetapi ternyata huru hara malah berkauk-kauk dan menyurutkan kepalanya ke bawah sehingga selamat dari kempelangan. Menyaksikan pertempuran yang begitu sengit tetapi huru hara masih bertingkah ugal-ugalan, Han He Jiok berbisik cemas, Kui Ko, mengapa dia masih ugal-ugalan menghadapi serangan maut dari ketiga iblis itu? Apakah dia orang singting? Wan Ong Kui tersenyum dan hanya galeng dua kepala. Tetapi berapa saat kemudian dia berkata, Tuh liat, Giok Mo'ai, sekarang gak merubah gayanya. Bigiok memandang kemedan pertempuran. Semula di akhiran melihat tingkah laku huru hara yang seperti orang berputar-putar kian kemari. Tetapi di akhiran mengapa setiap kali berkisar langkah dia terus menampar dan, eh, mengapa tamparannya selalu mengenai sasaran, entah muka entah kepala lawan? plak impoh-poh meringis karena pipinya tertampar. Plak titik paderi gemar segala apa menyeringai seperti macan ketawa ketika kepalanya yang gundul ditabok. Plak titik Ho'alan ing menyengir ketika telinganya diselentik. Kwi ko, bisik Bigiok terkejut, aneh sekali orang itu. Mengapa senjata ketiga iblis itu tak mampu mengenainya sebaliknya dia dapat mempermainkan lawan senaknya sendiri? Ya, Wan Ong Kwi kerutkan dahi, memang aneh sekali orang itu. Rasanya tata gerak semacam itu disebut ih poho anciang. Ih poho anciang artinya beralih langkah berganti pukulan. Setiap langkah berkisar, pukulan pun melayang dalam gaya yang lain. Memang sepintas, tampaknya huru-hara seperti bergerak dalam jurus mirip ih poho anciang. Tetapi andai kata ditanya, dia pasti tak dapat menjawab. Dia akan mengatakan bahwa gerak yang dilakukan itu hanyalah gerak reflek menurut keadaan pada saat yang dihadapinya. Di gebuk tongkat, ia harus menghindar dan balas menabok. Di kemplang harpa, dia harus berkelit dan balas menyelentik. Ditampar sabuk pinggang, dia hal mengegus dan balas menampar. Ah, memang ugal-ugalan sekali si huru-hara itu. Keterlaluan sekali dia mempermainkan ketiga lawannya. Setiap kali balas menyerang, dia tentu ganti dengan gaya yang baru. Setelah menampar pipi impoh-poh lalu menampar pipi yang sebelah leher dan dayi. Setelah menyelentik telinga kanan-kiri dari hoalan ing lalu menung pipi menjiwit bibirnya. Yang lucu tetapi celaka adalah pada rigamar segala apa. Setelah gundul ditabok jihidung. Ditarik-tarik lalu telinga dijawar sehingga hidung dan telinga paderi itu sampai merah sekali. Hai, 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 Bigiyok tertawa geli demikian Wan Ong. Kui. Walaupun menganggap huru-hara itu orang dan tetapi mereka pun senang melihat pertempuran yang menggelikan itu. Beberapa saat kemudian terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan. Tongkat paderi gemar segala apa luput menghantam huru-hara berganti mendapat sasaran lagi biluk aw tongkat itu tepat menghantam bahu hoalan yang saat itu sedang sorongkan tubuh memamerkan buah dadanya ke muka huru-hara Wanita cabul itu menjerit dan terhuyung-huyung mundur ke belakang Ternyata tulang pipahkut atau tulang bahunya telah remuk terhajar tongkat tulang pil pahkut merupakan bagian yang amat penting tulang itu remuk maka hilanglah seluruh tenaga kepandayan demikian yang dialami hoalan ing saat itu dia kembali menjadi wanita biasa ilmu silatnya lenyap untuk selama-lamanya menyadari apa yang terjadi hoalan ing marah sekali tetapi kemarahannya itu tertumpah pada padri gemar segala apa yang dianggapnya telah membuatnya cacat serentak dia mengambil segenggam kacang hijau melangkah maju dan terus menabur kepada padri gemar segala apa kembali terjadi suatu peristiwa yang menakjubkan dan lebih mengerikan dari yang tadi pada saat tongkatnya menghantam bahu hoalan ing padri gemar segala apa kesima ditertegun diam huru hara yang jahil lalu mencengkeram bahunya maksudnya hendak memberi peringatan kepada padri itu jangan terlongong dan supaya menyerang dia lagi tetapi padri gemar segala apa hira tulang pipah kutbahunya hendak diremas huru hara serentak diakerahkan tenaga dalam untuk meronta tetapi malah celaka karena dia mengerahkan tenaga dalam cengkeraman tangan huru hara itu memancarkan tenaga reflek yang mengembalikan tenaga dalam si padri lagi akibatnya tulang pipah kutbahu padri itu benar-benar remuk padri gemar segala apa menjerit dan mengendap ke bawah terbungkuk bungkuk menyurut mundur sambil mendekat bahunya belum peristiwa itu selesai terjadi pula peristiwa yang lain karena si padri membungkuk ke bawah dia terhindar dari taburan senjata rahasia berbentuk seperti kacang hijau yang ditaburkan hoalining kebetulan pula saat itu impoh poh maju menyerang huru hara dari samping nenek itulah yang menjadi korban aduh ia menjerit ketika biji 2 kacang hijau itu menabur mukanya meledak dan seketika mukanya terbakar hangus yang mengerikan adalah kedua matanya juga terbakar sehingga buta ternyata biji 2 kacang hijau itu berisi bubuk bahan peledak yang beracun begitu menyentuh tubuh atau pakaian kacang hijau itu tentu meledak dan racunnya akan menghanguskan korbannya impoh poh menjerit ngeri ia mendekat mukanya yang hancur sesaat kemudian tiba dua ia melengking nyaring sundal busuk rasakan pembalasan ku tanda seru koma ia ayunkan tangannya sebatang liu yap tu pisau yang setipis daun liu berkelebat ke arah hoalan ing tau dua si cantik pun menjerit dan terus terjungkal rubuh karena segala kepandainya sudah lenyap hoalan ing tak dapat menghindar dari taburan liu busli uyap tu yang menyusup masuk ke dalam jantung seketika wanita cantik yang sepanjang hidupnya berlumuran dosa asmara itu melayang jiwanya untuk menghadap dan menerima hukuman dari raja akhirat impoh poh pun ngelumpruk kerubuh tak berapa lama mukanya hancur menjadi cairan impoh poh nenek tua yang dengan tawanya seperti nada setan meringkik pernah menggetar dunia persilatan selama berpuluh tahun kini menggeletak di tanah menjadi sebuah mayat tanpa kepala akan halnya padri gemar segala apa karena tulang pipah kutnya hancur tenaga dan kepandainya pun punah menyaksikan keakhiran hidup dari kedua kawannya bergidiklah bulu romanya sian jai sian jai aku seorang padri yang penuh dosa bejat moral hud ya terimalah penebus dosa murid habis berkata dia terus menikamkan golok kedadanya sendiri jangan tiba dua huru hara terkejut dan ioncat menyambar tangan padri gemar segala apa karena dia mengerahkan tenaga dan sekarang padri itu sudah menjadi orang biasa tenaga kepandainya hilang maka padri itu pun terpelanting jatuh ah bangunlah taisu buru dua huru hara menariknya berdiri mengapa engkau hendak bunuh diri aku merasa berdosa oh apakah engkau tak pernah membayangkan bahwa engkau bakal menghadapi saat seperti hari ini padri gemar segala apa gelengkan kepala tidak tai hiap kalau aku dapat membayangkan hal itu aku tentu takkan melakukan dosa tetapi mengapa tai hiap pendekar besar mencegah aku bunuh diri mengapa engkau hendak bunuh diri untuk menebus dosa oh ajaran agama manakah yang mengatakan bahwa menebus dosa itu harus dilakukan dengan bunuh diri memang tidak tetapi aku sudah merasa diriku ini seorang manusia yang kotor apakah dengan bunuh diri itu engkau bakal menjadi manusia bersih tetapi aku malu hidup mengapa malu karena berdosa sicu manusia tak luput dari dosa memang seharusnya mengingat dosa duamu yang setinggi gunung itu masih ringan kalau engkau kubunuh tetapi nyawamu itu bukan aku yang memberi maka aku pun merasa tak berhak untuk mencabut dan sebagai hukuman kini engkau sudah lumpuh tak mungkin engkau dapat melakukan kejahatan lagi padri gemar segala apa mengangguk menebus dosa bukan dengan bunuh diri caranya dengan bunuh diri engkau malah menambah dosa karena perbuatan bunuh diri itu sudah merupakan suatu dosa terhadap Tuhan yang telah memberi hidup Tuhan memberi engkau hidup tetapi engkau tolak itu dosa namanya padri gemar segala apa diam jika engkau benar dua mau menebus dosa kata huru hara dengan lagak seperti seorang guru besar engkau harus lebih tekun bersembahyang tetapi bersembahyang tok juga kurang sempurna engkau pun harus menjalankan dharma dan amal kebaikan apakah hengka sudah sadar ya siapa sadar dia sudah menapak selangkah untuk menuju jalan ke arah menebus dosa baiklah silakan pergi kemana yang hendak engkau setelah mengaturkan terima kasih padri itu pun melangkah pergi tetapi baru beberapa langkah dia berhenti dan kembali menghampiri huru hara Leon Tai Hiap inilah surat undangan yang engkau ingin pinjam itu ah tak usah pakailah sendiri ah janganlah Tai Hiap mengolok aku sekarang aku sudah cacat mana mungkin ada muka melamar pekerjaan itu pada jenderal kokyat lebih baik Tai Hiap pakai saja huru hara terpaksa menerima karena kalau tak mau ia khawatir disangka menghina demikian berhasilah orang aneh itu mengumpulkan tujuh buah undangan yang diterima ketujuh pembunuh besar itu tikus dua sudah mati perlu apa engkau unjuk tampang disini tiba dua huru hara melemparkan sisa sate tikus ke semak melukar setelah itu dia pun melangkah pergi hai tunggu dulu bung teriak orang aneh oh enggak enggak seru huru hara terkejut ya aku lupa kalau kalian berada disini mau perlu apa dengan aku ah tidak sahut wan ong ku aku kagum terhadap kepandayanmu dan ingin berkenalan oh engkau seorang pemuda yang bagusnya seperti gadis cantik apakah engkau tak jijik berkenalan dengan aku yang penting orangnya bukan pakaiannya lo orangnya bagaimana sih engkau seorang pendekar yang memusuhi kejahatan ketujuh tokoh hitam itu telah engkau basmi tentulah rakyat akan gembira mendengar berita itu mudah mudahan tidak lo aneh mengapa tidak gembira masih banyak hal lain yang lebih mengembirakan rakyat daripada kematian ketujuh orang itu bukankah rakyat sedang menderita ketakutan dan kelaparan maksud jika biang keladi dari segala kerusuhan terbasmi barulah rakyat benar dua gembira maksudmu tentara ceng hektometer baik kata wan ongkui kita akan berusaha melaksanakan hal itu bukankah engkau tak keberatan untuk berkenalan tidak terima kasih kata wan ongkui aku bernama wan ongkui dan nona ini han big aku lon tian t benarkah namamu itu asli karena lokal tian t berarti dunia kacau apakah namamu itu asli apa artinya wan ongkui setan penasaran aku memang sedang penasaran dan hendak mencari manusia yang pernah menyakiti hatiku oh huru hara terkejut memang tak enak orang menderita sakit hati itu orang yang pembuat sakit hati lain orang memang pantas dihajar biar kapok ya nanti apabila bertemu dengan orang dia memang hendak kubunuh hah huru hara terbeliak engkau gemar membunuh orang apakah engkau konco mereka bertujuh jangan salah paham sahut wan ongkui aku tak kenal dengan mereka dan andai kata kenal pun aku tak sudi menjadi kawannya yang hendak kubunuh adalah orang yang menyakiti hatiku itu bagus huru hara tetapi eh siapakah orang yang membuat engkau sakit hati itu wan ongkui tidak menyahut melainkan berpaling ke arah bigiok bigiok maukah engkau mengambil arak yang berada pada kudaku itu kita jamu lontai hiap ini dengan arak bigiok mengiakan lalu menuju ke tempat kuda menggunakan kesempatan itu wan ongkui berkata pelahan-lahan kepada huru hara tetapi ini rahasia jangan engkau katakan kepada siapapun termasuk kepada nona itu ngau baik orang itu tinggal di gunung luusan namanya si bloon astaga firullah tiba dua huru hara memekih kaget engkau hendak mencari bloon eh mengapa engkau kaget setengah mati apa hubunganmu dengan bloon wan ongki heran uh bukan apa dua tetapi mengapa engkau begitu kaget uh orang kaget kan boleh saja apa engkau kenal dengan si bloon tidak hektometer pemuda itu memang kurang ajar sekali tetapi apa saja yang dilakukannya sehingga membuat musak getati dia pernah akan dinikahkan dengan putri baginda ing yang bernama ing kiong tetapi sebelum dinikahkan secara resmi dia sudah melarikan diri lo engkau ini siapa itu kan urusan putri raja mengapa engkau marah apakah engkau putri raja itu sendiri bukan aku salah seorang bekas penggawa istana yang dititahkan putri untuk membunuh si bloon oh kalau begitu engkau juga seorang pembunuh bayaran tidak aku tidak menerima upah sepeser pun dari putri aku hanya kasihan kepadanya oh apakah engkau pernah melihat muka bloon belum dan engkau juga belum tetapi hanya mendengar cerita tentang dirinya dari beberapa orang persilatan oh bagaimana ceritanya dia memang bloon tetapi dia amat sakti aku khawatir engkau bukan yang membunuh tetapi malah yang akan dibunuh si bloon nanti hektometer lihat saja nanti bloon pasti akan kucincang seperti bakso aw ngeri teriak huru hara wan ong kui tertawa maukah engkau membantu aku membunuh bloon aku engkau suruh membunuh bloon ya tidak dia tak bersalah kepadaku mengapa aku harus membunuhnya wan ong kui terdiam sejenak lalu berkata pula kulihat tadi engkau memiliki kepandayan yang sakti siapakah gurumu maaf aku tak punya guru wan ong kui tak mau mendesak ia tahu bahwa memang ada kalanya orang tak mau memberitahukan siapa guru dan perguruannya omong-omong kata wan ong kui kira kira dua lebih sakti mana engkau dengan bloon bloon hah masa iya kurasa engkau lebih unggul mana bisa kira dua apakah aku mampu mengalahkan bloon ya entah tanya sendiri pada dirimu tetapi bagaimana aku tahu kalau belum dicoba maka sekarang aku ingin mencobanya engkau hendak mencoba dengan siapa dengan engkau gila aku bukan bloon ya ku tahu tetapi sebagai percobaan tak apa kalau aku bisa menangkan engkau tentu ada harapan mengalahkan bloon maka tolonglah mari kita berkelahi sebenarnya huru harah hendak menolak tapi tiba dua ia mendapat pikiran ah benar juga pendapatnya itu kalau dia kalah dengan aku dia tentu takkan melanjutkan niatnya membunuh bloon baik akhirnya ia menerima mari kita main dua sebentar tiba dua bigiyok datang dengan membawa guci arak kuiko dimanakah kita akan menjamu pendekar aneh itu di bawah pohon itu giyok moai sahut wan ongkui lalu berbisik berbisik huru harah st kita minum arak dulu baru kita adu kepandayan tetapi jangan bilang soal si bloon kepada nona itu mengapa dia berhati kecil diangeri kalau mendengar orang bertempur lalu bagaimana kita akau menjawab kalau ia bertanya tanda tanya cukup katakan saja kita adu kepandayan untuk merayakan perkenalan kita baiklah huru harah mengangguk begitulah mereka minum arak di bawah pohon sepintas seperti tiga orang yang bersahabat beberapa saat kemudian tiba dua wan ongkui mengerut jai entah apa sebabnya setelah minum arak ia rasakan perutnya mulas dua makin lama makin keras sehingga ia tak tahan lagi dan pamit hendak buang air besar di belakang pagoda ada sebuah parit pergilah ke sana kata huru hara kini tinggal huru hara bersama bigiok agak kikuk juga sikap huru hara berhadapan dengan seorang gadis cantik leontai hiap tiba dua bigiok yang mulai bicara lebih dulu sungguh tepat sekali tindakanmu memberantas kawanan garong itu ah sebenarnya aku hanya hendak pinjam surat undangan mereka undangan dari mana jenderal kukiat penguasa kota yang ciu iaat ini dia hendak mengundang ketujuh orang itu mengantar barang berharga kan itu suatu hasil mereka kata bigiok mengapa engkau hendak merebut mangkuk nasi orang huru hara gelengkan kepala barang itu amat penting sekali bagi arti perjuangan kaum ksatria menentang penjajah ceng maka aku terpaksa harus bertindak dan tindakanku ini bukan berdasar mencari upah harap nona tahu bagus keantai hiap seru bigiok memuji sayang aku seorang gadis andai kata aku seorang pemuda aku tentu akan ikut berjuang engkau juga gagah berkasa mengapa engkau tak minta pelajaran silat dari dia pertanyaan itu membuat bigiok kebuakan untuk menjawab tetapi karena ia baru kenal dengan huru haram maka dia pun hanya tersenyum saja leon tai hiap hendak menuju kemana tanya bigiok mengalihkan pembicaraan menghadap jenderal kekiat di yang ciu untuk melamar pekerjaan mengawal barang itu oh dan nona huru hara balas bertanya rupanya beberapa saat berbicara dengan gadis itu rasa kikuknya mulai hilang hendak kemana aku hendak ke lu san hah huru hara terkejut ke gunung lu san ya apa nona tinggal di sana tidak aku dari kota raja pak hendak ke lu san mencari putra paman kim tian cong bi 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 mengerud dahi pembalasan apa tanda tanya bukankah blo on pernah membuat sakit hati nona bi 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 tertawa kecil siapa yang bilang begitu apakah engkau wan ong tadi mengatakan begitu kepadamu huru hara terkejut dalam hati dia sudah janji kepada wan ong kui untuk tidak mengatakan rahasia pemuda itu kepada siapapun juga maka dia terpaksa berbohong tidak aku hanya menduga saja dugaanmu itu salah sekali kata big yok aku sendiri belum pernah melihat putra paman kim yang kabarnya bernama si blo on aneh guman huru hara kalau nona belum pernah melihatnya apa tujuan mu hendak mencari pemuda itu aku hanya melakukan perintah ayahku menyerahkan surat ya antara lain apa yang lainnya lagi aku harus tinggal di sana hah hurah hara terbeliak suruh tinggal di lusan apa maksudmu big yok tersipu menunduk pipinya merah sebenarnya tak layak orang itu menanyakan soal pribadi tetapi mengingat orang aneh itu seorang pendekar sakti yang menentang kejahatan ia mendapat kesan baik ah tak apa memberitah tahu kepadanya pikirnya apakah hengkau ingin tahu serunya rahasia penting ya penting bagi diriku bukan untuk orang lain oh rahasia pribadi maaf kalau begitu ku tarik lagi pertanyaanku tadi big yok tersenyum tak apa walaupun rahasia pribadi tapi hal itu sesuatu yang layak dan terang akhirnya semua orang pun tahu juga huru hara hanya kerutkan dahi ayah suruh aku keleusan mencari bloon dan tinggal bersamanya lo mengapa apakah engkau el ya aku calon istrinya hai huru hara memekik kaget setengah mati tetapi segera ia menyadari bahwa dirinya bukan bloon ih mengapa engkau begitu kaget tak apa dua huru hara agak tersipu tetapi sepanjang jangku dengar bloon itu belum punya pacar ya memang jarang orang tahu hal itu bahkan aku sendiri juga tak tahu setelah kota raja diduduki musuh dan ayah berjuang menghadapi mereka barulah ayah suruh aku menyingkir kelihusan mencari calon suamiku yalah putra mendiam paman kim tirancong oh kapan kalian bertunangan sejak aku masih dalam kandungan mama ayah dan paman kim berjanji hendak menikahkan putra putrinya apabila mama nanti melahirkan seorang anak perempuan mati aku huru hara mengeluh dalam hati ia dapat menekan perasaannya tetapi wajahnya basah keringat dan napasnya ngos-ngosan eh kenapa engkau ini tegur bigiyok heran tak apa dua aku tak biasa minum arak maka keringatku bercucuran dan badanku panas huru hara memberi alasan leon tay hiap kata bigiyok pula rupanya engkau kenal dengan bloon bagaimana si orangnya apakah dia amat tampan seperti engkau wan ong tadi tidak dia kalah tampan dengan engkau wan bigiyok hendak kata dua meragu dengan siapa dengan tay hiap sendiri oh titik eh titik bagaimana ya huru hara garuk dua kepalanya kalau wajah dia lebih bagus tetapi keseluruhannya aku lebih sedap dipandang itu kata orang lo lebih sakti mana dia atau tay hiap entah belum pernah bertemu bagaimana perangainya jelek seru huru hara wajah dan kelakuannya jelek semua malah lagi tak mau bekerja kecuali hanya bermain-main dengan binatang peliharaannya ah sayang sayang apa nona masih remaja dan cantik sekali kalau jadi istri si bloon bisa kelaparan nanti aku membawa harta benda yang cukup dimakan sampai tujuh turunan tapi si bloon juga tak suka harta benda wanita dan suka membawa maunya sendiri ayahnya karena jengkel sampai meninggal habis kata bigyok ayahku sudah terlanjur berjanji dengan paman kim aku harus menurut bagaimana kalau nanti bloon menolak nona tanya huru hara apa apa boleh buat aku harus menjadi jandanya dalam pada berbicara itu wan ong kui pun sudah muncul lagi hai kalian bicara apa saja sampai begitu asyik jangan cemburu sahut huru hara masakan nona ini suka dengan aku merah muka bigyok leontai hiap untuk merayakan perkenalan kita hari ini bagaimana kalau kita saling beradu kepandayan untuk tukar pengalaman tiba duawan ong kui berseru karena sudah berjanji maka huru hara pun setuju tetapi bigyok menentang eh apa apaan kalian ini merayakan perkenalan masakan dengan bertanding adu kepandayan adu kepandayan saya salah bisa merusak persahabatan ah jangan kualir giyok muai kata wan ong kui kita takkan berantam sungguh dua melainkan hanya sampai salah satu ada yang tertutul oh seruhan bigyok tetapi tutulan itu tak meninggalkan bekas bagaimana kalian tahu kalau salah satu sudah tertutul bagaimana kalau jari kalian dilumuri dengan tinta bak yang hitam tepat sahut huru hara tetapi siapa yang membawa alat tulis tinta bak bigyok tertegun ia memang tak membawa tinta bak tetapi pada lain saat dia berseri tertawa bagaimana kalau tinta bak diganti dengan gincu merah huru hara dan wan ong kui setuju han bigyok menyerahkan dua buah gincu kepada mereka silahkan tai hiap yang mulai seruan ong kui tidak aku tidak bisa menyerang engkau saja sahut huru hara wan ong kui tak mau sungkan lagi membuka serangan dengan jurus top co atau si atau ular beracun menjulurkan lidah diteruskan lagi dengan jurus ceng liong tam cu atau naga hijau merebut mustika tetapi dia terkejut ketika dengan gerak yang acuh tak acuh huru hara dapat menghindar setiap kali ujung jari akan menutuk barulah huru hara bergerak wan ong kui makin ngotot sampai akhirnya ia mengeluarkan ilmu pedang peho akiam seratus bunga tetapi dimainkan dengan jari jiwan ong kui berhamburan menjadi berpuluh puluh buah dan mencurah dari empat penjuru huru hara tetap bergerak dengan suatu tata gerak yang aneh dia berputar putar seperti orang dikejar anjing galak tetapi nyatanya serangan wan ong kui tak mampu mengenainya kalau pemuda ini menang dia tentu besar kepala dan pasti akan melampiaskan rencananya untuk melakukan pembalasan kepada bloon pikir huru hara baiklah akan kuberinya hajaran wan ong kui awas serunya seraya berputar secepat angin lesus yang mengelilingi wan ong kui wan ong kui kelabahkan dia berusaha sekuat tenaga untuk menolak serangan lawan beberapa saat kemudian tiba dua huru hara loncat mundur dan terus lari sekencang kencangnya hai leon tay hiap hendak lari kemana engkau tanda petik teriak bijiok tetapi sudah tak terdengar suara huru hara lagi karena dia sudah lenyap di telan kegelapan malam sementara itu ong kui tampak tegak berdiam diri kedua matanya dipejamkan rupanya tengah melancarkan pernafasan dan pandang matanya yang nanar ah kui kuh lihatlah mukamu seru bijiok mukaku kena apa ai sayang aku tak membekal cermin sehingga engkau dapat melihat gambar wajahmu yang penuh dengan tutulan gincu hai teriak wan ong kui terkejut seraya mengusap mukanya waktu memeriksa tangannya ternyata tangannya berubah merah kena gincu ah benar dua sakti sekali orang aneh itu mengapa sampai hampir sekujirmu kamu terhias tutulan gincu bukankah pada waktu sekali terkena tutulan gincu seharusnya engkau harus mengaku kalah bigiok agak menyesali wan ong kui karena dianggap kurang sportif ah akhirnya wan ong kui menghela nafas kalau aku tahu sudah tentu aku akan berhenti dan mengaku kalah aku benar dua titik tak merasa sama sekali luar biasa memang orang itu seru bigiok tetapi mengapa dia melarikan diri apakah dia tak tahu kalau dia yang lebih unggul wan ong kui geng dua kepala aneh memang benar dua aneh sekali orang itu tak habis herannya kedua anak muda itu atas gerak gerik pendekar huru hara jelas muka wan ong kui penuh dengan tutulan gincu tetapi mengapa huru hara malah yang melarikan diri ya akhirnya wan ong kui terpaksa harus menghibur diri kata orang dunia persilatan itu cik dan keliwat kejam ada yang baik dan berhati mulia tetapi ada yang aneh juga huru hara itu termasuk jenis manusia aneh dari dunia persilatan kui kui bagaimana maksudmu sekarang tanya big terpaksa malam ini kita bermalam di sini dan besok baru kita lanjutkan perjalanan lagi kata wan ong kui sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan i melamar setelah berlari sampai beberapa saat barulah huru hara berhenti ah sialan kalau kuladeni aku bisa kecantol nanti gumamnya seorang diri teringat akan kedua anak muda itu ia berceloteh lagi gila barangkali kedua pemuda itu yang gadis mengatakan hendak mencari bloon dan akan tinggal bersama bloon dia mengaku calon istri bloon calon istri dia tercengang cengang saat itu dia beristirahat duduk di atas segunduk batu ia berbangkit dan berjalan mondar mandir kian kemari seperti sedang berpikir keras uh bloon kan belum be istri eh salah gadis itu mengaku sebagai calon istri atau tunangannya ini juga salah pikirnya kapan tiap pernah melamar anak gadis orang tiba dua dia teringat akan cerita gadis cantik itu bahwa waktu mamanya mengandung ayahnya sudah bersepakat dengan kim tiancong untuk menjodohkan anak mereka apabila bayi dalam kandungan itu keluar perempuan aneh sekali gumamnya masakan bayi dalam kandungan sudah dijodohkan ya 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 bayi perempuan itu cantik kalau cacap matanya buta atau tidak punya hidung atau lumpuh apakah si bloon harus mau menerimanya sebagai istri eh benar dunia ini bukan berisi dua jenis manusia laki dan perempuan tetapi juga ada banci ya kalau bayi dalam kandungan itu ternyati banci celakalah bloon mengapa celaka biar bloon menikahinya titik sebuah suara menyaut tidak bisa mana ada orang mengambil istri seorang banci bentah huruh hara tiba-tiba ia berhenti dan terkesiap eh suara siapa tadi saat itu dia baru teringat kata dua itu bukan dia yang mengucapkan dia mengeliarkan pandang keempat penjuru tetapi tak melihat suatu apa ah mungkin aku yang mengatakan sendiri akhirnya dia menarik kesimpulan kemudian dia melanjutkan renungannya lagi orang dua tua itu memang senaknya sendiri saja menjodohkan anak anak dipaksa menurut kemauan orang tua habis yang kawin itu sih orang tua atau anak memang anak harus menurut orang tua tiba-tiba suara itu terdengar pula habis kalau anak tidak boleh menurut orang tua apa orang tua yang harus menurut anak ya benar juga sahut huru hara memang anak harus menurut orang tua eh tidak tetapi orang tua harus mengingat kepentingan anak juga kalau anak dipaksa kawin dengan orang yang tidak disukai anak itu apakah itu bukan menyiksa anak namanya tidak ada jawaban eh aku bertanya kepada siapa ini sesaat huru hara tersadar bahwa ada suara orang yang membantah perkataannya tadi dia lari kesana sini loncat ke atas batu karang memandang jauh keempat penjuru tetapi tak melihat barang seorang pun jua apakah aku sudah gila akhirnya ia menampar kepalanya sendiri aku mendengar suara orang tetapi tak ada orang atau apakah aku sendiri yang bicara tetapi mengapa aku sendiri yang bicara tetapi mengapa aku tak merasa ah baiknya ganti pembicaraan saja jangan tentang gadis itu tetapi tentang si pemuda bagus yang bernama Wan Ongkui katanya seorang iliri dia juga hendak mencari bloon tetapi dengan tujuan lain yalah hendak membunuh bloon kok aneh dunia ini yang satu hendak mencari bloon untuk menjadi istri yang satu mencari bloon untuk dibunuh dan lebih lucu lagi keduanya sama-sama seperjalanan bagaimana nanti kalau ketemu bloon ya mungkin pemecahan begini bloon kawin dulu baru dibunuh atau dibunuh dulu baru kawin benar benar memang begitu kembali terdengar suara itu lagi kali ini haru-hara tidak ragu dua lagi dia jelas sedang menutup mulut dikala suara orang itu terdengar berkemandang jelas tentu orang lain ia memastikan diri kini pandang matanya diarahkan ke atas pohon dua barangkali orang itu bersembunyi di atas tetapi tetap tak bersuha sesuatu ah mungkin setan yang menunggu aku ini akhirnya ia tinggalkan tempat itu dan berjalan pesat menyusur jalan yang menuju ke kota yang ci hari mulai terang tanah karena semalam suntuk berada di udara terbuka huru-hara agak dingin dan berulang kali dia harus buang air kecil celaka mau kencing lagi katanya terus menuju kebalik sebatang pohon besar dan membuka kran alias kencing hujan tiba dua terdengar suara orang berteriak kaget sehingga huru-hara loncat mundur tempat dia kencing tadi dibalik sebatang pohon besar karena cuaca masih gelap dia tak peduli lagi apa yang berada di situ pokok dia dapat longgarkan perutnya sudah tentu dia kaget setengah mati ketika mendengar suara orang berteriak hujan memandang ke arah tempat dia kencing tadi saat itu muncul seorang makhluk kecil mirip manusia tetapi cebol sekali tingginya hanya satu meter hai hujan dari mana ini mengapa mencurah dras terus cepat berhenti teriak orang cebol itu huru-hara terkejut ia mengenal nada suara orang itu seperti suara yang mengganggunya tadi tetapi belum sempat dia menghampiri orang itu berteriak lagi uh kalau air hujan mengapa baunya lain orang itu menciumi bajunya mengusap kepala dan membaunya mukanya tak henti duanya menyeringai melihat itu huru-hara tak dapat menahan gelinya ha 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 titik tanda petik orang cebol itu melonjak kaget berputar tubuh dan membentak siapa engkau hus engkau bikin kaget aku mengapa malah tanya namaku engkau lah yang harus memberitahu namamu bentak huru-hara oh benar benar kalau mau tanya nama orang harus memberitahu namanya sendiri dulu kata orang kait itu tetapi nama mana yang engkau inginkan huru-hara terbeliak sudah tentu namamu yang sesungguhnya masakan engkau punya beberapa nama 2 sahut orang kait itu yang asli dan yang baru yang asli saja seru huru-hara yang asli sudah tidak laku di negeri ini bagaimana lo apa engkau bukan rakyat tionggoan huru-hara terkejut bukan aku berasal dari koleko korea negeri yang jauh dari sini oh lalu mengapa namamu tak laku di sini sukar mengeja kata mereka coba engkau katakan bagaimana namamu itu ah karena orang tak mau nama itu aku sendiri sampai lupa jangan cerewet aku harus mengingat ingat dulu orang kait itu terus pejamkan mati merenung berhasil tiba dua orang kait itu berjingkrak gembira sekarang aku ingat nama aku dulu kya ujk yu orang di sini tertawa kalau mendengar nama itu maka mereka pun mengganti dengan nama lo ay lo ay ah tepat tepat ha 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 huru hara tertawa ay artinya pendek dan ini sesuai dengan potongan badanmu tapi nama itu juga tidak laku seru orang kait lalu yang laku nama yang mana sebetulnya itu nama gelaran tetapi malah laris bukan main eh dan barangkali si cebol ini pikir huru hara lalu bertanya siapa namamu yang terkenal itu cian li ji kata orang kait itu seram gak apa artinya cian seribu li kilometer ji telinga cian li ji telinga yang dapat mendengar suara sampai sejauh seribu li oh huru hira terkejut benarkan itu tadipun sudah kulakukan kata orang pendek itu waktu aku baru seseorang berkata seorang diri tentang seorang pemuda dan gadis yang hendak mencari seorang pemuda bernama bloon lantasku sahut saja ocehan orang itu huru hara mendelik jadi yang mengganggu pembicaraanku tadi engkau oh apakah yang mengoceh seorang diri tadi juga engkau tanda tanya kalah cian li ji keduanya saling mendelik lalu saling tertawa geli huru hara geli melihat bentuk cian li ji yang begitu keit sedangkan li ji pun ngakak melihat bentuk potongan rambut huru hara yang mencuat keluar seperti sepasang tanduk tiba dua cian li ji mendelik ha mengapa engkau tahu kalau aku berada dalam lubang di bawah akar pohon itu oh seru huru hara aku kepingin buang air kecil lalu aku kencing di belakang pohon hai jadi hujan yang mencurah di kepalaku itu air kencing mu tiba dua cian li ji berteriak de terus menerjang huru hara duk aw titik dia menjotos dada huru hara huru hara terpental selangkah tetapi cian li ji terpelanting mencelat sampai beberapa langkah aneh gumam orang kait itu apakah engkau tadi balas memuk aku tidak lo mengapa engkau seperti memancarkan tenaga kuat mendorong aku tidak sahut huru hara engkau yang memukul dadaku sampai aku kaget dan terdorong mundur engkau benar dua tidak membalas huru hara gelengkan kepala tidak aku merasa bersalah karena mengencingi kepalamu tetapi benar dua aku tak sengaja kalau engkau mau membalas silakan engkau mengencingi aku idih malu teriak orang kait itu sudah cukup kalau aku memukulmu tadi kita lunas tidak saling berhutang bagus seru haru hara mengapa engkau berada di tempat pegunungan sesepi ini ah ceritanya panjang mari kita duduk di batu itu cian liji terus menghampiri sebuah batu di tepi gerumbul pohon keduanya duduk aku mempunyai sejarah hidup yang panjang dan menarik aku ini seorang ponggawa istana raja bang yang terakhir di pak hia oh hebat juga engkau seru huru hara engkau menjabat sebagai apa menteri perkebunan istana hah huru hara terbeliak baru sekali ini aku mendengar tentang pangkat semacam itu memang istimewa sekali sahut cian liji dengan bangga ceritanya begini asal mulanya pada waktu baginda mengiring utusan ke raja koleko raja koleko telah mengaturkan buah kole som kepada baginda baginda amat bersuka cita sekali setelah beberapa waktu merasakan kha siap buah som dari koleko itu maka baginda mengiring utusan lagi untuk minta bibir tanaman itu yang akan ditanam di istana disamping bangga karena mendapat pujian dari baginda dan untuk mengambil hati baginda maka raja koleko mengirim bibir tunggul pohon itu beserta seorang ahli pemeliharaan tanaman som engkau tukas huru hara ya sahut cian liji aku diterima dengan gembira oleh seri baginda dan sejak itu aku diangkat sebagai juru kebon tanaman kole som dengan pangkat menteri oh desuh huru hara kan enak tinggal di istana itu tetapi mengapa engkau berkeliaran di tempat ini hus tolol engkau teriak cian liji istana akan diserang dan diduduki tentara ceng baginda bunuh diri dan segenap keluarga raja dan menteri melarikan diri aku pun demikian sebelumnya ku cabuti semua tanaman kole som itu sampai habis lalu aku melarikan diri karena takut ketawan musuh siang hari aku bersembunyi dan malam hari baru melanjutkan perjalanan aku tak ahli arah sehingga tahu dua tiba di tempat ini tertarik dengan hawa dan alam pegunungan di sini yang indah aku pun menetap di sini di mana rumahmu aku menemukan sebuah terowongan di bawah pecon itu dan ku jadikan tempat tinggal eh apa engkau lapar belum sempat huru hara menyahut orang kait itu terus lari dan menyusup ke dayam seorangnya tak berapa lama dia membawa seguci arak huru hara terbeliat tanya lapar atau tidak mengapa membawa hidangan arak gerutunya nih makanlah cian liji memberi sebutil pil kepada huru hara huru hara melongot eh bukankah engkau lapar iya tetapi masakan pil sekecil ini bantah huru hara orang kait itu tertawa sudah bertahun tahun aku tinggal di sini dengan hanya maka pil itu aku mempunyai resep warisan keluarga untuk membuat pil penahan lapar sehari makan satu butir sudah cukup sama dengan makan nasi sehari makanlah dan minumlah harak ini huru hara tak ragu dua terus menelan pil itu lalu minum arak kemudian dia menanyakan bahan pil pengganti makanan itu pil itu terbuat dari sari buah kolesom yang berumur 100 tahun yang tumbuh di atas tanah tidak terpendam di dalam tanah tidak boleh sahut cian liji harus di atas tanah sehingga mendapat sari sinarnya matahari dan rembulan memang sukar untuk mencari buah kolesom semacam itu dalam ngomong ngomong itu huru hara sempat bertanya beapakah umurmu entah aku lupa eh buat apa tanya umur dari dulu sampai sekarang aku juga tetap begini padahal aku sudah merasa hidupku itu lama sekali aku agak bingung menilai dirimu kalau mendengar sejarahmu engkau tentu sudah tua tetapi kalau melihat wajahmu engkau masih segar seperti lelaki berumur tahun 1940an tahun apa 40 tahun gila aku sudah ikut keraton sejak baginda bank yang pertama mengapa engkau masih awet muda tiap hari aku makan kolesom dan tak memikirkan urusan dunia siang malam tak kuhiraukan umur pun kubuangi semua orang edan gumam huruhara dalam hati lalu dia bertanya pula masih ada tiga buah pertanyaan yang kuminta jawabanmu boleh boleh kata cian liji jangankan hanya tiga tiga puluh sampai tiga ratus pertanyaan pun aku sanggup menjawab pertama mengapa engkau begitu pendek kejadian itu begini waktu aku masih kecil antara umur lima tahun aku memang nakal habis bermain aku pulang tetapi nasi tak ada kedua orang tuaku juga pergi kulihat di atas meja terdapat buah kentang sebesar bayi karena lapar ku makan kentang itu sampai habis tetapi setelah itu aku terus pingsan engkau tahu apa yang kusangka kentang itu hutuhara gelengkan kepala ternyata itu sebuah kolesom yang berumur ratusan tahun yang berhasil ditemukan ayah waktu mencari kayu di hutan lima hari lima malam aku pingsan badanku panas keringat keluar seperti orang mandi hari keenam aku baru sadar saat itu ku rasakan mataku terang telinga tajam dan tubuh juga ringan dan tak kenal lelah tetapi celakanya badanku tak dapat tumbuh tinggi seperti orang biasa kawan dua mengejek aku sikit baik kata huru hara sekarang pertanyaan yang ketiga salah yang kedua huru hara menerangkan bahwa pertanyaan kedua itu sudah terjawab juga dalam jawaban atas pertanyaan kesatu tadi tetapi karena cian liji tetap ngotot akhirnya huru hara bertanya juga apa kepandaian lu siapa gurumu aku tak punya guru kepandaian ku yalah dapat mendengar suara orang pada jarak jauh dapat memencarkan suara membuat bingung orang dan dapat berlari secepat angin kepandaian itu engkau dapat karena makan kolesom sebesar bayi yang berumur ratusan tahun itu ya baik sekarang pertanyaan yang ketiga apa apa engkau masih punya keluarga dan hendak kenanakah tujuanmu sekarang aku sudah sebat tangkera jauh sana jauh kadang aku tak punya tujuan tertentu kecuali hanya menghabiskan sisa umurku dalam dunia ini ya sudah kata huru hara nah sekarang tidur saja di sorangmu aku hendak melanjutkan perjalanan tunggu teriak cian liji seraya memegang baju huru hara ketika huru hara hendak berangkat engkau sudah mengajukan tiga pertanyaan kepadaku sekarang pun engkau harus menjawab tiga buah pertanyaanku itu baru adil hektometer baiklah pertama siapa namamu leontian tei ias huru hara engkau sudah kawin atau belum dan hendak kemana saja engkau ini aku masih bujangan dan sekarang hendak berkunjung ke tempat jenderal kok melamar pekerjaan kalau begitu aku ikut engkau saja lo itu bukan pertanyaan biar pokoknya aku ikut engkau jangan khawatir aku takkan minta makan engkau aku punya simpanan pil penahan lapar engkau dapat suruh aku kerja apa saja aku tak minta gaji huru hara tertawa mengapa engkau suka ikut aku engkau jujur dan lucu uh huru hara menyeringai berapa umurmu sudahlah panggil saja aku paman dan kuang gap engkau sebagai keponakanku mari kita berangkat cian liji terus menggandeng tangan huru hara diajak berjalan apa boleh buat huru hara terpaksa menurut mereka menuju ke kota yang ciu tempat kediaman jenderal kok kiat berjalan